Intro Menanggapi wacana dibukanya kesempatan bagi maskapai asing beroperasi di rute domestik, anggota DPR RI meminta pemerintah harus tetap memberi perlindungan terhadap maskapai lokal. Ditemui di gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 5 DPR RI Duan Bae menilai, dengan masih tingginya harga tiket pesawat domestik, pemerintah seharusnya tidak mengikut sertakan maskapai asing untuk melayani rute domestik di Indonesia. Jika ada maskapai asing yang ingin beroperasi di Indonesia, diwajibkan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan dan harus berbadan hukum. Selain itu, pemerintah harus menjamin perlindungan terhadap maskapai domestik jika tetap ingin membuka rute domestik bagi maskapai asing. Pesawat asing itu bisa diizinkan masuk di sini. Tentu itu punya mekanisme, mekanisme dan aturan yang harus terpenuhi. Ya itu diatur. Saya kira pemerintah punya kekuatan tinggi untuk mengatur persyaratan negara ini. Sementara itu, anggota Komisi 6 DPR RI Hilmi meminta pemerintah tidak tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan untuk mengizinkan maskapai asing masuk dan melayani rute domestik di Indonesia. Pemerintah sebaiknya fokus dulu untuk mengatasi masalah tingginya harga tiket pesawat domestik saat ini agar kembali normal dan terjangkau masyarakat Indonesia. Nah ya badan hukum kan kalau penerbangan asing itu paling tidak 49 persen milik perusahaan dalam negeri. Ya ini yang harus kita pikirin. Dan kita ini, maskapai kita kan juga udah banyak. Tinggal kita hitung-hitungan lah siapa maskapai-maskapai yang ada ini. Bagaimana harga tiket terjangkau dan penerbangan itu tidak bangkrut. Andri, TVR Parlemen, melaporkan.